Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Kita kembali ke hutan bambu Melihat bekas para petani bambu, menebang bambu ya Nah, kita sama-sama tahu kan Bambu merupakan salah satu pohon Yang di dalamnya itu ada rongga kosong atau ruangan ya Nah, rongga kosong ini terkadang itu diisi atau dihulih Mohon maafkan, lagi flu Demi agar-agar kita tetap ke hutan bambu ya Nah ya, bambu merupakan salah satu pohon atau tumbuhan Yang di dalamnya ada ruang kosong Karena ruang kosong terkadang diisi oleh udara Diisi oleh air atau diisi oleh benda lainnya ya Kadang-kadang diisi oleh benda mati atau benda hidup Makhluk mati atau makhluk hidup Nah ya Nah, seperti misalnya di dalam bambu itu terkadang ada air Ada udara Ada benda-benda yang menurut sebagian ahli krenik itu pusaka, mustika, dan lain-lain Tetapi yang perlu agar-agar ketahui Bahwa di dalam bambu itu terkadang ada airnya, banyak airnya Nah, seiru dengan waktu air ini tuh terkadang mengendap Setelah mengendap lama kemudian menjadi semata batu kristal ya Maka disebutlah sebagai kristal bambu Atau warnanya itu terkadang putih Seputih warna piring bling kalau kita menyebutnya ya Nah, oleh karena itu kita itu sekarang sedang berada di hutan beberapa rumpun bambu surat ya Itu bambu surat itu bambu yang kayak gini tidak hasilnya Nah, bambu surat ya Nah, yang habis ditebang Nah, salah satu cara untuk mengetahui isi dalam bambu tersebut yaitu Setelah bambu ditebang, otomatiskan dalamnya ketahuan apa isinya ya Nah, sekarang mari kita akan mencari sama-sama kristal bambu Mudah-mudahan dari sekian banyak pohon bambu yang ditebang Kita menemukan kristalnya ya Sebelum kita melakukan pencarian Kristal bambu itu terkadang juga disebut satu kristal bambu Yang kedua disebut bigar bambu Yang ketiga terkadang disebut sebagai tianizuhuang Yang kelima terkadang disebut tapsir Dan yang keenam disebut bambu kampur ya Itulah enam nama dari kristal bambu Nah, menurut referensi yang saya bacakan Mungkin tidak semua jenis bambu itu bisa menciptakan kristal bambu Tetapi salah satu jenis bambu yang bisa menciptakan kristal bambu ini Berdasarkan pengalaman adalah bambu surat ya Makanya kita akan mencari kristal bambu di bambu surat ini Yang kebetulan baru ditebang ya Nah, kristal bambu ini ternyata kan Itu bisa digunakan sebagai media pengobatan herbal ya Nah, tentu bagi teman-teman ahli klinik digunakan pengobatan klinik Gak usah klinik-klinikan lah Kita herbar saja ya Satu, misalnya biasa digunakan untuk pengobatan asma Yang kedua untuk pengobatan kejang Yang ketiga batuk Dan yang keempat sebagai obat kumur atau lainnya ya Nah, karena hasilnya yang sangat banyak Nah, terkadang itu ada sebagian orang yang membudidayakan bambu Sengaja untuk mengambil kristalnya Nah, sekarang coba mari kita cari ya Kan mudah-mudahan mendapatkan Ini itu isinya batu Ini batu air tuh Ini ada airnya Kalau yang ada airnya kayak gini gak jelas kan Harusnya yang saat gak ada airnya tuh Ada airnya ada makhluk-makhluk Ini isi air Kata salah kalau orang bilang itu Dimana ada air, disitu ada kehidupan Nah, kalau yang kering kayak gini nih Baru nih terkadang kita tuh menemukan kristal bambu Nah, ini kan nih kan tuh ada kan Ya, fakta ya Cuman ini dia masih kecil Tipis tuh masih tipis Ini tebalnya tuh tergantung kan Biasanya ini kan tipis nih paling setengah-setengah sentian Nah, terkadang itu yang tebalnya ada yang sampai 1 senti 2 senti sampai 5 senti ya Ini kita bawa saja kan sebagai bukti Kalau kita sudah menemukan kristal bambu ya Warnanya tuh putih mengkilat Tuh ya, putih sekali seperti itu Tapi ini tuh apa namanya Mudah dipatahkan Karena memang aslinya air tuh Bukan batu Tuh ya Tapi orang-orang tertentu kadang mengalami mustika bambu Wah gitu kan Padahal itu adalah endapan air yang terkadang disebut kristal bambu Yang namanya orang menyebut boleh-boleh saja Kita lanjut nyari ke tempat yang lain kan Kita lanjutkan Ya, terus ikutin kan Siapa tahu Kita menemukan kristal yang besar ya Orang banyak mungkin bisa dijual atau diekspor ke Cina Atau ke negara-negara yang membutuhkan Cuma kalau se-1-2 ya Fakta ya Kalau kita itu sudah menemukan Kristal bambu pada bambu surat Atau bambu temen Ya bambu surat kan bambu temen ya Atau terkadang juga disuruh bambu gombong kali ya Kalau nggak salah ya Tuh ya Ini habis dikebang Ya nggak disini Ini hitam ini masih hitam Ada sedikit cuma hitam dia Mohon maafkan Coba teman-teman yang punya koreksi kristal bambu Tolong tunjukin kan Silahkan layar komentar ya Nah yang ini banyak penuh air kan Ini kosong nggak ada nih Kristal bambu surat ya Fakta Misi kali ini selesai Dengan ditemukannya Kristal bambu surat Fakta Jadi kalau agak-agak ada yang nanya Jenis bambu apa aja Yang bisa menghasilkan kristal Maka salah satunya adalah Bambu surat ini buktinya ya Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa Like dan subscribe channel ini Depannya bening-bening Terus ada yang lebih besar Terus ada yang lebih besar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh